Selamat datang di production diary ke gak tau berapa Gue skip 3 hari produksi Jadi gue mau ceritain langsung 3 hari apa yang terjadi dalam produksi film Mendarat Darurat Terakhir kali gue bikin production diary gue bilang bahwa Kami habis bikin swap test Lalu besoknya mau shooting di kantor Dan shooting itu terjadi 2 hari Dilakukan di co-hive, di The Breeze Dan co-hive-nya bagus banget Sampai AC-AC-nya bagus Dalam hal yang kata kayaknya AC-nya Ngetahui AC baru atau gimana ya Dingin banget tuh gue shooting disitu Selama 2 hari Hari pertama kami kedinginan Pertama gue udah pake sweater Hari kedua gue bawa ini Jaket salju gue Gambirnya juga bawa jaket saljunya dia Yang tebelnya sampai ke mata kaki Karena dingin banget Tapi co-hive jadi tempat yang kami gunakan untuk set kantor agensi Kania dan Glen Dan didesain seakan-akan co-hive-nya kolaborasi sama si agensinya Agensinya namanya Udara Segar Udara Segar X co-hive Jadi mereka ceritanya kolaborasi satu co-hive dijadikan kantor si agensi tersebut Nah menariknya adalah co-hive itu punya warna hijau Sementara color palette-nya Glen juga hijau Gue juga selalu ngebayangin bahwa kantornya Udara Segar ini Nama juga Udara Segar Itu banyak hijaunya Jadi tepat Gak terlalu banyak yang mesti didandanin dari si co-hive ini Dari desain yang dikasih lihat sama orang art gue, Ronny Itu nyambung dengan ruangannya Habis itu kebutuhan ruang yang dipakai di kebutuhan film Itu lengkap tersedia di co-hive-nya juga gitu Termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan teknis Kayak tempat ganti baju, tempat tele nunggu dan segala macemnya Menyerangkan sekali dalam dua hari itu Pemain-pemainnya ada Reza Radian Ada Luna Maya Ada Arief Brata Ada Jupri Ada Soleh Solihun Ada Gue Gue akhirnya main di hari tersebut Setelah beberapa hari gue gak acting Karena karakter gue belum muncul Akhirnya kemarin gue acting Dan dua hari itu menyenangkan sekali Terutama karena stand-up kemeninnya banyak Terus gue ingat si Jupri digodain di celah-celah mana-mana Karena scriptnya digunting-gunting sama dia Yang tersisa tinggal script yang ada dianya doang Terus menyenangkan sekali syutingnya Terutama karena dalam dua hari itu Gue mengerjakan adegan yang merupakan Tumbuhnya hubungan antara Glenn dan Kanye di kantor Karena kan film tentang selingkuhan Jadi karakter Glenn yang diperankan Reza Dan karakter Kanye yang diperankan sama Luna Itu di dua hari syuting ini Kami ngambil adegan-adegan pertumbuhannya Dari yang tadinya ketus-ketusan Sampai nyoba-nyoba cari tau Sampai deket-sampai deket Sampai selingkuh gitu Dan prosesnya itu Gue seneng banget ngeliatnya Sebagai orang yang suka rom-com juga Dan suka film-film romantis Glenn dan Kanye sangat-sangat keliatan Kemestrinya itu bagus banget Gue sih gak Gue gak Karena gue juga gak banyak nonton filmnya Reza Dan gue juga gak banyak nonton filmnya Luna sih Filmnya Reza dan filmnya Luna yang gue tonton Yang ada guanya Gue gak pernah ngeliat Reza seperti di film gue Di benda darat Dan gue juga gak pernah ngeliat Luna Maya Seperti yang di film gue ini Perangai karakternya ya Jadi bukan bahwa mereka gak pernah bikin adegan cinta Tentu pernah Tapi perangai karakter-karakter yang mereka perankan Itu baru pertama kali gue liat tuh disini And it's a very sweet moment It's a very romantic sweet moment Yang terbangun dalam dua hari Adegan-adegan yang dikerjakan dua hari di kantor tersebut Kebanyakan adegan pendekatannya PDKT-nya selingkuhannya itu dilakukan di panggara Pantri Pantrinya juga didesain Dengan sangat cantik Gak musti ngubah banyak dari yang Kohaif punya Cuma diganti beberapa warnanya supaya jadi ijo Nah di layar tuh bagus sekali Karena kantornya ijo Glen color palette-nya ijo Dan si Kanya tuh color palette-nya merah Konsepnya itu Gara-gara nilasa titik rusak susu sebelah gak Jadi kalau lu nonton filmnya nanti tuh Semua itu serba ijo Termasuk ketika di outdoor tuh semuanya tuh serba ijo Kalaupun geser dari ijo tuh Biasanya color palette-nya gak jauh dari ijo Kalau merah kan nyebrang tuh di color wheel Ijo Misalkan ini ijo ya Misalkan ini ijo deh Sebelah sini kan abis ijo tuh kuning Terus sini tuh ke biru gitu kan Nah merah tuh di seberangnya banget gitu Jadi kalaupun geser tuh Biasanya geser ke biru atau geser ke kuning gitu Nah si Kanya tuh selalu muncul Muncul terus paling kerang sendiri untuk menggambarkan bahwa Kehidupannya si Glen ini Semua universe-nya Glen ini Dalam tanah kutip rusak Gara-gara susu sebelah gak ini Yang disimbolisasi dengan si karakter Kanya itu Hai Jupri apa kabar Bang Aduh di share lagi Anda kan ini ya Eh jawab itu Anda kan syuting Iya Bawa skrip ya Bawa skrip Ini kenapa skripnya kayak begini Bang Jangan disebar bang Iya gak kenapa di showback gini Bukan defokus Biar fokus apa Jadi kalau bukan si lu lu buang nih Abis dah attitude dah Yaudah nanti saya print lagi besok Jadi lu gak peduli cerita Peduli Bang Kan Jupri udah baca Dibuang ceritanya Bukan yang gitu bang Tidak ada disitu Anda hanya peduli diri anda sendiri Kita baca semuanya bang Tuh situ tuh Lihat Mampus loh diplototin loh Katanya lu gak peduli adegan Menyerahkan sekali syuting disitu Nah Abis itu kami syuting adegan Di Kalau di skrip Tulisannya kampung Betawi Yang pada akhirnya Tidak dikerjakan di Jakarta Geser dikit Di daerah Situ Rawakalong Itu kalau gue gak salah Cimanggis Depok Karena gak bisa syuting di Jakarta kan Terus Itu juga Adegan yang Dimulai dengan romantis Tapi ditutup dengan Begitu rusuh Dan syutingnya Walaupun ternyata Cepat selesainya Dibandingkan dengan Sebenernya secara umum Gue tuh Dari berapa hari syuting ini Terbangun reputasi Kalau syuting tuh cepat Dan orang-orang tetap ketemu sama gue Gue denger syutingnya cepat ya Katanya lu selalu tau apa yang lu mau Gue denger syutingnya efektif ya Gue denger syutingnya efisien Semua orang ngomong gitu Muluk ke gue ketika pemain dateng Gue gak tau tuh yang ngasih tau mereka siapa Tapi Memang itu yang terjadi Kecuali Dua hari di kantor Itu Kebutuhan Scenesnya Shotsnya tuh rumit sekali Jadi memang agak panjang Melelahkan lah Udah panjang Dingin lagi Nah Tadi ini Tadi pagi Hari ini maksud gue syutingnya tuh Relatif cepat selesainya Namun selesainya jam 3 Kayaknya Setengah 4 Harusnya rencananya selesainya jam 6 Tapi Sejujurnya Ngerjain scene hari ini Yaitu nanti Nanti Akan ketahuan sendiri Scene-nya itu setelah Kabur dari warta Nanti pas lo tonton Lo akan tau sendiri Atau mungkin lo udah nonton ya Gue juga gak tau nih Mau diri di sekapan Dan Scene itu Sulit sekali Lo bisa ngebayangin Lo hitung aja jumlah Jumlah shotsnya Berapa Untuk ngerjain satu adegan itu Ada berapa kali Gue ganti Shot gitu Ganti gambar gitu Ganti pengambilan Gambar angle Pengambilan gambar Itu rumit sekali Dan Bukan cuman rumit Karena banyak Urusan teknis ya Tapi Pada akhirnya itu Semua banyak gambar itu Harus jadi satu bagian kan Jadi ada Continuity Yang mesti dipikirkan Dan adegannya Dari romantis Kedeg-degan Terus kelucu gitu Jadi Menyenangkan lah Menyenangkan sekali Hari yang melelahkan Tapi hari yang Sangat-sangat menyenangkan Nah itu Itulah syutingan hari ini Gue mau tidur cepat Karena besok Gue mau Syuting Dua hari Di set rumahnya Glenn dan Maya Rumah pasangan menikah ini Dan seru Di hari pertama Di rumah tersebut Ada Luna Ada Reza Ada Marisa Terus udah gitu Ada Ada Gamila Sebagai Uli Ada Uli Sebagai Dewi Dan ada Brenda Sebagai Marisa Jadi akan Menyenangkan Plus Besok akan ada kejutan Untuk si Glenn Nanti gue kasih lihat Dan besok Akan Akan jadi hari yang Sangat berat Untuk Marisa Karena Sangat emosional Ada dua scenes Tiga sebenarnya Yang sangat Sangat Emosional Tadi gue Whatsapp Udah terima Apa Call sheet Untuk besok belum Udah lihat scenesnya Apa aja Besok akan Menelahkan Secara emosional Untuk lu Keliatannya Semoga lu Istirahatnya cukup Hari ini Gue bilang ke dia Terus bilang Iya gue udah terima Lagi gue baca Moga-moga Besok Suma baik-baik aja Kata dia Oke Jadi ya Gue gak sabar Untuk Ketemu sama lu lagi Untuk ngomongin Produksi di Setelah Shooting di Rumah Glenn dan Maya Thank you Tidak 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 Tidak